Big match antara Liverpool dan Manchester City dalam lanjutan negara Inggris memang berakhir seri. Goal dari John Stones mampu dibalas oleh goal penalty dari Alexis McAllister. Sehingga kedua tim berbagi angka satu sama dan meraih satu poin. Hal ini tentu saja cukup berarti bagi mereka meskipun tidak cukup karena Arsenal menang dan menyamakan poin dengan Liverpool. Tapi dalam pertandingan tersebut meskipun banyak sekali hal yang perlu diperhatikan oleh para penggemar beran dan pelatih. Terutama oleh pelatih dari Liverpool yaitu Jurgen Klopp ataupun insiden-insiden yang tidak seperti seharusnya terjadi dan tidak mendapatkan keputusan dari wasit. Namun dalam pertandingan tersebut pujian layak diberikan kepada Virgil van Dijk yang merupakan palang pintu belakang. Dia mampu mengawal pergerakan dari Erling Haaland sehingga Erling Haaland tidak berdaya di bawah kawalannya. Demikian juga kawalan dari Virgil van Dijk pada Phil Foden. Phil Foden yang tampil cemerlang pada pertandingan sebelumnya seakan tak berdaya di bawah penguasaan Virgil van Dijk. Virgil van Dijk memang back yang cukup tangguh. Terbukti dalam pertandingan tersebut Erling Haaland tidak mampu melesakkan satu gol pun. Tapi pujian juga layak diberikan tidak hanya pada Virgil van Dijk. Pemain Jepang Wataru Endo pun sangat layak mendapatkan pujian. Tanpa kenalalah ia menyisir lini tengah kemudian juga tidak takut untuk beradu kekuatan dengan pemain-pemain Manchester City. Tidak heran dalam pertandingan tersebut Wataru Endo tampil sangat spektakuler. Pergerakannya di lidi tengah seperti tidak kenalalah dalam menjelajahi dan berusaha menguasai bola. Nah tidak heran jika Carlsberg menyematkan man of the match pada pertandingan Liverpool melawan Manchester City ini pada diri Wataru Endo. Kita lihat bagaimana Liverpool mengarungi pertandingan-pertandingan berikutnya untuk mendapatkan gelar juara. Siapakah yang akan menjadi juara pada musim ini? Kita tunggu.